Berita pilihan selanjutnya saudara, cemburu suami bunuh istri. Suriga diselingkuhi, seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah tega membunuh istrinya. Panik melihat istri terkapar tak berdaya, tersangka lantas berusaha melarikan diri. Duga mendalam menyelimuti keluarga korban pembunuhan di desa Bukalsari, Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka tak menduga perempuan malang berusia 21 tahun itu tewas dibunuh suaminya sendiri. Peristiwa pembunuhan terjadi saat tersangka, yaitu suami korban, Akin Prasetya, mendatangi korban di lokasi latihan kerja yang tengah mengikuti pelatihan untuk bekerja di luar negeri. Namun dalam pertemuan itu, keduanya justru terlibat cekcok hingga akhirnya tersangka tega menganyai korban hingga tewas. Panik melihat istrinya sudah terkapar tak berdaya, tersangka mencoba melarikan diri. Warga yang melihat kejadian langsung menghentikan upaya tersangka untuk kabur. Tersangka lalu diserahkan ke polisi. Pria berusia 22 tahun ini tega menghabisi nyawa istrinya, karena terbakar api cemburu. Ini karena tersangka curiga kalau istrinya telah selingkuh. Jadi akibat tusukan ini ada 8 luka tusuk yang berdekat korban, yang mana setelah kejadian pelaku itu lari dan kemudian korban ditolong oleh saksi diserah TKP dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit nyawanya tidak tertolong. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan polisi. Barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menyakiti korban juga sudah disita. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasol berlapis dan terancam hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah.